Hai nah new byconor ini punya apa namanya kelebihan yang luar biasa teman-teman jadi dia sangat gencah nah ini dari pangkal bawah ini tunas pertama pertama itu itu saya pelihara sampai di sini nah itu kemudian baru saya potong kemarin gitu kan tiga minggu yang lalu kalau nggak salah nah ini setelah saya potong luar tunas satu yang satu nih yang jatuh dengan tumbuh subur dan ternyata langsung bawa bunga ini bunganya teman-teman nah ini jadi menurut saya ini luar biasa ini yang namanya new byconor jadi dia gencah sekali baru ditancap gitu dia berbunga ini kelebihan kalau dari induknya itu setiap cabang cabangnya new byconor begitu tapi yang cabang sudah tua itu semua bawa bunga sampai double nah ini mungkin karena yang punya saya ini karena minim perawatan jadi semuanya tidak banyak baru satu tidak optimal nah ini ini mungkin ya memang dari saya dari sisi pupuk sangat kurang dan mungkin bahkan ini saya hanya kasihan peta tapi luar biasanya dari cangkok itu yang baru umur berapa bulan mungkin lima lima apa namanya lima bulan nah ini tangkoknya sini kemudian muncul tunas ini gitu kan nah tunas induknya mati jatuhnya samping mati tapi udah kering atas dari sini langsung ngegas gitu nah disitu sampai atas baru ujungnya bawah bunga nah ini luar biasa teman-teman ya untuk pecinta ada anggur yang mungkin pemula nah ini saya pikir mending tanam ini ya karena ini menjadi apa namanya penyemangat gitu ya baru tanam sebentar dengan perawatan ala kadarnya ini pupuk juga hanya NPK gitu kan sudah bisa bawa bunga nah itu teman-teman sekedar informasi dari saya keunggulan untuk jenis anggur new byconor gitu ya semoga bermanfaat mari berkarya teman-teman pecinta anggur semua new byconor memang oke terima kasih menonton subscribe-nya nanti akan saya update untuk proses perkembangan anggur jenis new byconor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati